Nah seperti ini ada satu dua yang dipotong Jadi dipendekkan ya Seperti ini juga ini satu aja disini Jadi satu sampai dua mata tunas yang kami potong Supaya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Paiko Project Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman Untuk belajar bareng cara foundation pruning pada pohon anggur Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini Kami doakan semoga senantiasa sehat Mendapatkan riski yang berkah dan melimpah Serta sukses selalu Amin, yuk langsung saja kita simak videonya Teman-teman pengangguran Dan khususnya teman-teman pengangguran pemula Banyak sekali yang bertanya kepada kami Baik itu di dalam WA Ataupun komen di komentar video-video youtube kami Tentang apa yang perlu dilakukan setelah pembuahan Nah ini adalah salah satu teknik ya Yaitu yang diberi nama foundation pruning teman-teman Jadi ini adalah perlakuan setelah pohon anggur itu berbuah Nah pertanyaannya kenapa kok harus di foundation pruning teman-teman Foundation pruning ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan pohon anggur tersebut Untuk pembuahan berikutnya yang lebih optimal teman-teman Jadi dengan di foundation pruning ini kita memang mempersiapkan pohonnya ya Istilahnya itu kita kembali ke fase vegetatif lagi ya Dengan menumbuhkan batang-batang tersier yang nantinya akan kita bentuk bat-batnya seperti apa Supaya pada waktu pruning pembuahan berikutnya itu dapat menghasilkan buah yang lebih maksimal Daripada sebelum, daripada tidak di foundation pruning teman-teman Teman-teman pengangguran inilah kondisi pohon anggur kami ya Ini jenis atos di pasca pembuahan Jadi tajuknya tidak beraturan seperti ini Karena kita itu dalam menanam anggur kita juga menciptakan suatu landscape yang bagus Kita ciptakan tajuk-tajuk yang bagus teman-teman Jadi kita tidak sekedar menanam, merawat Namun kita juga melihat dari segi estetika ya Karena seperti ini kan tidak bagus teman-teman ya Sudah semerawat seperti ini karena pada waktu pembuahan kan kemana-mana Cuma di axle brick, di pucuknya saja ya Nah ini kita lakukan foundation pruning Jadi kita pembentukan batang tersiar yang baru Untuk mempersiapkan pembuahan berikutnya Biar pembuahan itu lebih optimal teman-teman ya Seperti ini kami sisakan saja di sini Ini ada satu ya kemungkinan di sini Kecah nanti ini calon batang tersiar yang baru Dan ini motongnya harus semuanya teman-teman Jadi harus digunduli ya Kalau tidak digunduli itu nanti trubusnya Atau keluarnya tersiar itu tidak sama Tidak bareng ya Itu nanti juga akan berpengaruh terhadap perawatan Seperti ini ada dua gini Potong saja dua seperti ini Potong di sini juga Nanti akan trubus baru Ini sangat berbeda dengan pruning pembuahan teman-teman ya Kalau pruning pembuahan Kita apa Kita perlu periset dulu ya Jadinya pohon jenis apa Itu biasanya kita bagusnya di pruning Di bat berapa Itu harus kita perhatikan ya Potong di sini Iya ini untuk Untuk tambahan teman-teman Tambahan informasi ya Ada juga yang bertanya bagaimana cara untuk menghitung bat teman-teman ya Nah menghitung bat ini dari sini teman-teman Nah ini Ini di sini ini diphitung sudah satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah seperti ini Ini pada waktu kami pembuahan kemarin ya Ini kami potong di bat delapan Jadi di sini kami potong di sini ya Nah di sini ternyata Yang terbus atau yang keluar tunas bukan malah bukan di ujungnya Tapi di sini Nah ini kemarin juga sudah berbuah di sini ya Jadi yang keluar di sini Ini bedanya dengan pruning pembuahan ya Jadi kalau pruning ini harus kita pendekkan Ini kan satu dua Nah kita potong aja di sini Di sini potong Seperti yang kami informasikan tadi Kalau ini nanti keluar buah gimana Ya kita rawat Gak apa-apa berarti rezeki ya Nah seperti ini Ini potong aja di sini Potong di sini Sekarang kita lanjut teman-teman ya Potong di sini Terima kasih telah menonton Ini juga kami kerjakan di anggur jenis bogema teman-teman Ini juga kami foundation pruning ya Jadi ditinggalkan satu atau dua Satu lebih bagus ya Cuma kami khawatir kalau satu nanti gak Gak mau trubus Jadi kami ambil dua Nanti kalau tumbuh Ambil salah satu yang Paling subur Nah itu yang kita gunakan sebagai Batang tersier teman-teman ya Nah seperti ini Langsung aja potong seperti ini Ini tinggalkan satu Potong Ini tinggalkan sini potong Ini tinggalkan satu aja potong Ditinggalkan Seperti ini Ini juga tinggalkan aja satu Tinggal 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 satu seperti itu teman-teman ini sudah gundul ya tinggal kita menunggu hasilnya tumbuh tunas baru di batang tersir ini terus kita lakukan pemupukan sampai 4 bulan ke depan teman-teman baru dibuahkan kembali teman-teman ya inilah teman-teman ini setelah kita foundation pruning ya ini sudah pendek-pendek gini ya ini nanti nunggu terbus lalu kita apa namanya di pupuk teman-teman untuk pupuk apa yang kita gunakan nanti setelah ini sudah selesai ya pupuk apa yang digunakan setelah foundation pruning akan kami bahas di video kami selanjutnya teman-teman jadi teman-teman jangan sampai kelewatan teman-teman harus mengikuti video kami selanjutnya tentang perawatan pasca foundation pruning teman-teman demikianlah teman-teman cara foundation pruning pada pohon anggur semoga sedikit ilmu atau sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus dikembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya salam satu hobi salam pengangguran nusantara petani muda mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh